di mana pemerintah Jerman melaporkan peningkatan harga listrik yang semakin mahal menjelang musim dingin pada tahun ini. Hal tersebut terjadi seiring dengan kontrak listrik yang meningkat akibat kekurangan suplai gas dan batubara. Pemerintah Jerman melaporkan peningkatan harga listrik yang semakin mahal menjelang musim dingin pada tahun ini. Hal tersebut terjadi seiring dengan kontrak listrik yang meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat kekurangan suplai gas dan batubara. Dilansir oleh Bloomberg, listrik di pasar harian Jerman pada September mencapai level tertinggi dalam 20 tahun terakhir, seiring dengan kenaikan biaya gas, batubara, serta karbon. Oleh karena itu, harga listrik yang dihasilkan pembangkit bahan bakar fosil menjadi semakin mahal di negeri pansar. Meski demikian, para pedagang memperkirakan biaya akan terus meningkat lebih tinggi lagi pada musim dingin dengan patokan kontrak gas Belanda yang melewati level 100 euro pada pekan lalu, sekaligus mendorong perebutan global yang sengit guna mengamankan keberlanjutan pasokan batubara. Adapun, kontrak listrik pada November mendatang diprediksi dapat diperdagangkan di atas 200 euro per megawatt hour pada pekan depan dan menjadi yang pertama kalinya dilakukan Jerman dalam kontrak sebulan. Bahkan harga listrik di Jerman di tahun 2022 juga diprediksi tumbuh ke rekor tertinggi, mencapai 141,24 euro. Terima kasih telah menonton!